Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Marilah kita buka pertemuan kita Dengan berdoa Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Ya Baik Ini Hari sekarang Hari Rebu ya Berarti ini S3 S3 Dikdas S3 Dikdas S3 Dikdas Kelas A Kemarin Sudah Luruh Ego 1 ya Sekarang Luruh Ego 2 ya Silahkan sediakan kertas Seperti biasanya Ditulis Luruh Ego 2 S3 Dikdas A Rabu 15 September 2021 Ya Pukul 15 35 Ya Baik Nomor Ya Nomor 1 Dan nomor 2 Apa unsurnya Wadah Nomor 3 dan 4 Langsung dijawab ya Gak usah ditulis soalnya Nomor 3 dan 4 Apa unsurnya Isi Nomor 3 dan 4 Apa unsurnya Isi Nomor 5 6 7 Apa unsurnya Ontologi Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 6 Apa unsurnya Ontologi Tolong di mute dulu yang lain Pak Wadan Pak Rois Pak Alimuntako Di mute dulu Micnya di mute Supaya tidak Namun 5 6 7 Apa unsurnya Ontologi Boleh diulangin 5 6 6 Apa unsurnya Ontologi Nomor 8 8 9 10 Apa unsurnya Epistemologi 9 9 10 11 12 12 13 13 14 15 13 14 15 15 14 15 15 15 15 16 16 17 18 19 19 19 20 20 20 Nomor 16, 17, 18 Apa unsurnya pengadam? Apa tadi? Nomor berapa? 16, 17, 18 Ya, apa unsurnya pengadam? Nomor 19, 20, 21 Apa unsurnya mengadam? Nomor 22, 23 Apa unsurnya ilmu? Nomor 24, 25 Apa unsurnya logika? Nomor 24, 25 26, 27 Apa unsurnya pengalaman? Nomor 19, 20, 21 Yang untuk 26, 27 Pengalaman ya? Ya, apa unsurnya pengalaman? 28, 29 Apa unsurnya analitik? Ya, apa unsurnya pengalaman? Layup! 30-31 Apa unsurnya A priori A priori 32-33 Apa unsurnya sintetik A priori A priori A priori A priori A priori A priori Identitas 34-36 Bukan Nomor 36 Nomor 34-35 Nomor 34-35 Apa unsurnya Aposteriori 34-35 Aposteriori Nomor 36 Apa rumusnya Identitas 37 Apa rumusnya Kontradiksi 18 38, 39, 40 Apa unsurnya kuantitatif? Baik, 40 saja. Tolong di foto, kemudian dikirim ke saya dan namanya diberi nama ya file-nya supaya nanti saya bisa cari file-nya diberi nama Luruh Ego II, STK Tikdas Wasam, nama Anda, Rabu 25 September 2021 15 September Ya, 15 September pukul 15.35 Ya, ada nama Anda, ada nama saya gitu Ini yang tidak masuk siapa ya? Tolong disebutkan satu orang Mbak, Ibu Sela bisa menyebutkan yang tidak masuk siapa? Ntar, Prof, saya cek dulu gitu Ya Semuanya kelihatannya sudah masuk ya Cuma Di yang tanah tangan di WA itu baru 18 kurang satu Saya suruh informasi Ya silahkan kirim Ibu yang nuruh Ego II langsung saja Saya tunggu Yang belum live, tolong live ya Mbak ST, Prabandari, Indriyana Sedang mutu, Prof, sedang mutu Soalnya kirimnya pakai HP, Niki Prof Yang Umar Yampap, Umar Yampap, tolong live juga Saya tunggu, yuk Yang ngirim Baru satu, dua Tiga, empat Baru empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan Milan Tujuh Sebelas Tua belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Masih kurang 16 16 Yuk kurang 3 17 Kurang 2 Indriana dimana nih? Belum live Kurang 2 siapa yang belum? Kurang 1 Satu lagi Ya baik Bapak sekalian silahkan Dikoreksi yang kosong dicoret Yang salah dicoret Nomor 1, 2 Unsur dari wadah adalah Wadah dan isi Nomor 3 dan 4 Unsur dari isi adalah Wadah dan isi Nomor 5, 6 7 Unsur dari ontologi adalah Ada, mengada, dan pengada Nomor 8, 9, 10 Unsur epistemologi adalah Asal, macam, dan metode Asal, macam, dan metode Nomor 11, 12 Unsur dari aksiologi adalah Etik dan estetika Nomor 13, 14, 15 Unsur dari yang ada adalah Yang ada, mengada, dan pengada Nomor 16, 17, 18 Unsur dari pengada adalah Yang ada, mengada, dan pengada Nomor 19, 20, 21 Unsur dari mengada adalah Yang ada, mengada, dan pengada 22 ada tiga Unsur dari ilmu adalah sintetik a priori Maksudnya sintetik dan a priori Dibalik boleh 24 25 unsur dari logika adalah Analitik dan a priori 26 27 unsur dari pengalaman adalah Sintetik a posteriori 28 29 unsur daripada analitik adalah Konsisten dan valid 30 31 unsur dari a priori adalah Analitik dan judgment 32 34 unsur dari sintetik Adalah sebab akibat dan pengalaman 34 35 unsur dari a posteriori adalah Pengalaman dan judgment Kalau pembenaran boleh Tidak sementara ikuti saja saya Besok kalau Anda jadi dosen filsafat 36 36 rumus daripada identik adalah a sama dengan a 37 rumus daripada kontradiksi adalah a tidak sama dengan a 38 39 40 unsur dari kuantitas adalah satu banyak dan semua Satu banyak dan semua Baik Yang betul satu silakan Yang betul satu dulu siapa saja Seri sugi arti Nomor satu isinya Seri sugi arti Nggak ada atur dulu Sekarang tangannya di program itu kasih gambar tangan di layar Yang betul satu semuanya Nanti saya sebut satu persatu Dikasih gambar tangan Yang betul satu semuanya Yang betul satu sekarang dikasih gambar tangan semua Layarnya Yang betul satu Yang betul satu Itu ada satu dua tiga empat lima Saya contoh dulu Beram Berio 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 Al-Muntako Al-Muntako Busela Kemudian Ali Pakruddin Ali Pakruddin Satu dua tiga empat lima Satu dua tiga empat Kok cuma empat Bu Vera tadi Bu Vera mana Enggak ada Bu Vera Buat tambah Bu Ani Ani Nomor satu Benar Banyak isi Enggak cuma gitu Saya Oh iya Jangan mengacaukan Jangan mengacaukan Ini komunikasi ya Bu Saya hanya putus Sementara yang betul satu siapa Gitu Jangan yang lain-lain Oh iya Satu dua tiga empat lima Satu dua tiga empat lima Bu Vera tidak ya Oke Oke Yang betul satu ada Satu dua tiga empat lima Betul Sekarang yang betul dua Sekarang yang betul dua siapa Yang tadi dihapus dulu Yang sudah Betul satu sekarang dihapus Sekarang yang betul dua Tangannya ditampilkan di layar Pakai programnya disitu Yang betul dua siapa Bu Sri Sugiarti Cuma satu aja Yang betul dua Baik Yang betul tiga Gak ada Gak ada Yang betul Eh yang betul Saya betul tiga bro Ya berarti Bu Sri Sugiarti Offkan dulu Tangannya Sekarang yang betul Ya yang tiga Pak Royce Prof maaf Tadi Prof maaf Tadi Vera Betul Satu Ya oke lah Bu Vera Betul satu ya Oke Pak Betul dua Pak Royce Pak Wadan Betul tiga Ya betul tiga Bu Hestib Dan Pak Abdul Betul Betul tiga Ada empat orang Betul empat Betul empat Ibu Indriana Apa lagi Betul Betul lima Betul lima Betul lima Pak Amitullah Betul enam Bu Herwulan 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 6 Betul Tujuh Ada delapan Ada sembilan Ada sepuluh Eh Siapa Prabandiri Berapa Betul berapa 8 Prof Betul delapan Prabandiri Sudah Lebih dari delapan Ada Gak ada Baik Satu Dua Tiga Empat Lima Tiga Lapan Sembilan Sepuluh 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 Lumayan Ibarat Benih sudah mulai Tumbuh Jadi Ini kan Kadung Kita Kadung Memberi nama Luruh Ego Dua Sebetulnya Ada yang Lebih Ontologis Lebih Akiki Dari Makna Luruh Ego Yaitu Mengadakan Yang Mungkin Ada Itu yang penting Mengadakan Yang Mungkin Ada Jadi Sebenar Benar Belajar Itu adalah Mengadakan Yang Mungkin Ada Kalau Masalah Luruh Ego Yalah Sudah Luruh Ego Saya Percaya Oleh Karena Itu Silahkan Terus Membaca Facebook Saya Supaya Apa Apa Namanya Berkemistri Jadi Kalau Dicari Langsung Di Facebook Mungkin Tidak Kelihatan Ya Tapi Wilsafat Itu adalah Berkemistri Terhadap Suasana Suasana Dunia Pikiran Saya Berkemistri Dengan Suasana Dunia Pikiran Bapak Ibu Sehingga Pertanyaan Saya Juga Merupakan Buah Jawaban Juga Merupakan Buah Jadi Artinya Saya Melihatnya Dari Luruh Ego Satu Nul Semua Nah Sekarang Luruh Ego Dua Sudah Mulai Itu Artinya Bapak Ibu Sudah Mulai Masuk Terhadap Sudah Mulai Ibarat Musim Kemarau Sudah Mulai Hujannya Sudah Mulai Berkurang Atau Ibarat Musim Menghujan Sudah Mulai Grimis Ibarat Menanam Benih Menyebar Benih Di Sawah Sudah Mulai Tumbuh Ada 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 Puncuk Kecil Ada Yang Satu Ada Yang Dua Ada Yang Delapan Bergantung Masing-masing Itu Maksudnya Sekarang Berikutnya Yalah Pertanyaan Kalau ada Yang Bertanya Dari Pertanyaan Saya Itu Tadi Silah Ya Silahkan Siapa Tangannya Mana Digambar Di layar Pak Alhamdulillah Silahkan Pak Terkait dengan Diksi lain Atau Bahasa lain Apakah Berdampak Berimplikasi Kepada Subtansinya Atau hanya Permainan Bahasa Atau kata Misalnya Tadi Kayak Klaim Atau Judgment Istilahnya Itu kan Hanya Beda Tipis Misalnya Atau Pembenaran Misalnya Apakah Itu hanya Permainan Kata Beda Atau Memang Berdampak Pada Signifikansi Atau Subtansinya Yang Ada Dan yang mungkin Ada Kalau Mas Hamidulo Bajunya Hitam Kemarin Kalau gak salah Pakai PC Sekarang Tidak Itu yang Ada Jadi Penilaian Atau Evaluasi Itu Judgment Judgment Evaluasi Tapi Judgment Itu Perlu Ada Sebab Sekarang Itu Orang Tidak Pake Judgment Karena Sulit Dimengerti Karena Itu Filsafat Judgment Itu Dulu Sekarang Diganti Dengan Evaluasi Tapi Jadi Berubah Makna Orang Jadi Terus Menerus Menerangkan Evaluasi Adalah Penilaian Ternyata Penilaian Dalam Arti Judgment Tidak Sekadar Memberi Tes Bukan Tapi Memberi Judgment Keputusan Aslinya Judgment Judgment Ini Dikenalkan Sebagai Istilah Supaya Ada Di Dalam Pikiran Anda Maka Saya Tanyakan Jadi Antara Kata Karena Kadang-kadang Sulit Dipitakan Karena Rumah Daripada Pikiran Adalah Bahasa Rumah Daripada Filsafat Adalah Bahasa Tidaklah Kita Berfilsafat Kalau Tidak Ada Bahasa Tidaklah Kita Berpikir Kalau Tidak Ada Bahasa Khusus Untuk Filsafat Bahasanya Bahasa Nalu Kan Seperti Itu Baik Yang Lain Silahkan Ibu Sri Sugiarti Ibu Sri Sugiarti Pak Amit Tidak Di mana Kotanya Manggung Manggung Kalau Bu Sri Sugiarti Saya Di Kota Pangkal Pinang Bangga Blitung Silahkan Bu Ini Sebenarnya Kalau Membaca Facebook Prof itu Sudah Tiap Hari Gitu Ya Tapi Mau Komen Sepertinya Ilmunya Kok Belum Sampai Yang Kedua Bagaimana Memahami Filsafat Ini Sehingga Kita Mudah Mudah Mengerti Oh Ini Yang Dimaui Adalah Ini Seperti Ada Mengada Ada Seperti itu Bagaimana Proses Untuk Bisa Sampai Kepengetahuan Itu Seperti itu Baik Jadi Kalau Dalam Filsafat Tidak Ada Komen Itu Komen Komennya Tidak Ada Tidak Ada Bangunan Itu Ada Bangunan Tapi Bangunannya Tidak Ada Jadi Namanya Komen Mulai Dari Gambar Jempol Atau Gambar Orang Tersenyum Yang Penting Niatnya Kalau Ada Niat Kesampaian Apapun Ada Disitu Jangan Niat Itu Kemudian Di Apa Dihadang Oleh Teknologi Kalau Ada Niat Kesampaian Tetangga Saya Itu Tetangga Saya Dulu Belum Ada Covid Wah Kalau Namanya Kenduri Atau Namanya Acara Punya Uang Enggak Punya Enggak Penting Yang Penting Niatnya Alah Bu Yang Penting Niatnya Kalau Ada Niat Pasti Kesampaian Gitu Tetangga Saya Di Kampung Nah Sekarang Ibu Sugiyati Yang penting Kalau ada Mau Komen Kalau Sudah Ada Niat Pasti Ada Jalan Aduh Pak Itu Sudah Komen Oke Pak Ada Komen Alhamdulillah Itu Sudah Komen Bergantung Niat Jadi Jangan Memanipulir Niat Dikarenakan Teknologi Niatnya Ya Bu Oke Nah Ini Tadi Sudah Saya Katakan Filsafat Itu Atmosfer Musim Pengujan Musim Kemarau Atmosfer Lautan Atmosfer Daratan Atmosfer Jawa Atmosfer Sumatera Atmosfer Bangka Belitung Atmosfer Indonesia Atmosfer Katolik Setiwa Dan seterusnya Suasana Makanya Ini Jangan Di Hafalkan Kalau Bapak Ibu Menghafalkan Ini Itu Namanya Belajar Filsafat Menggunakan Metode Konyal 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 Metode Konyal Mas Saya Dapakan Besok Kalau Minggu Depan Saya Pertanya Jawabannya Beda Lagi Tahu Kenapa Beda Karena Atmosfer Jangankan Atmosfer Naik Kereta Api Aja Dari Jogja Mau Ke Jakarta Itu Lewat Purwajo Kebumen Purwokerto Cirebon Indramayu Bekasi Jakarta Kereta Apinya Sambil Jakarta Ditanya Ini kereta Api Dari mana Bekasi Benar Benar Kereta Api Dari mana Indramayu Benar Benar Kereta Api Dari Mana Dari Cirebon Benar Benar Itu Baru Kereta Api Belum Bersafat Jadi Kalau Saya Bertanya Minggu Ini Kereta Apinya Dari mana Jawabannya Minggu Ini Kebumen Minggu Depan Turwokerto Minggu Depan Minggu Depannya Lagi Bekasi Apa Salah Ya Tidak Itu Filsafat Itu Atmosphere Makanya Tidak Dihapalkan Dimengerti Saja Dipikirkan Dihapalkan Merusak Pikiran Bapak Ibu Mikir Keluarga Mikir Istri Suami Anak Anak Sekolah Tugas Yang Lalu Ngapalkan Filsafat Tidak Tidak Gunanya Salah Lagi Bikin Stres Dan Bapak Tidak Standar Filsafat Tidak 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 Salah Itu Benar Yang Penting Penjelasannya Yang Penting Penjelasannya Misalnya Ibu Kasni Misalnya Tidak Dapat Berapa Dapat Benul Ya Bu Karena Tidak Berita Hanya Satu Oh Satu Loh Tidak Daptar Tadi Kasni Ya Tidak Hah Harusnya Daptar Kalau Satu Betul Satu Tidak Ada yang Betul Betul Satu Oh Tidak Tidak Tulis Disini Buka Sini Betul Satu Ya Baik Pak Ari Susandi Betul Berapa Tidak Ada yang Betul Nah Itu Maksudnya Salah Jadi Pak Ari Susandi Mengerjakan Salah Semua Itu Betul Adanya Karena Memang Pertanyaannya Sulit Walaupun STK Kalau belum Membaca Belum Ada Di Dalam Pikiran Sudah Membaca Kadang-kadang Belum Ada Di Pikiran Nah Filsawa Itu kan Penjelasan Pak Ari Susandi Betul Nol Itu Betul Itu Salah Semuap Itu Betul Adanya Karena Itu Kalimatnya Begitu Karena Memang Belum Membaca Kan Begitu Kalau Disingkat Pak Ari Salah Semua Itu Betul Singkat Lagi Pak Ari Salah Itu Betul Singkat Lagi Pak Ari Salah Itu Betul Nah Itu Karena Di sini Sudah permainan Bahasa Pak Kenakalan Orang Berbisah Sudah Apa Namanya Permainan Bahasa Oleh Karena Itu Saya Getol Supaya Filsamat Itu Bukan Jawabannya Tapi Penjelasannya Jadi Penjelasannya Makanya Jawaban Ini Jangan Di Jangan Di Apalkan Tapi Dipikirkan Kemudian Bapak Ibu Untuk Membangun Atmosfer Di dalam Pikiran Bapak Ibu Yang nanti Suatu saat Akan Berbuah Kan Begitu Nah Seperti saya Tiga setengah tahun Belajar Filsamat Tulia Dulu Semua Buku Saya Pelajari Saya Dapat Beasiswa Sekian Ribu Dollar Di Australi Diberi Uang Sekian Ribu Dollar Hanya Untuk Beli Buku Saya Dapat Buku Satu Satu Box Itu Gak Kuat Bawa Dikapalkan Buku Saya Buku Sahabat Tapi Mengendap Sekarang Teraktualisasi Diri Jadi Kata-kata Saya Ujungnya Nanti Dapat Dipertanggungjawabkan Kepada Filsuf Kepada Filsuf Seperti Wadah Dan Isi Itu Sejak Plato Sudah Ada Forma Dan Substance Plato Sudah Bilang Seperti Itu Tetapi Saya Untuk Awal-awal Kayak Gini Enggak Ngomong Filsuf Tampak Busing Karena Saya Masih Memanjakan Bapak Ibu Supaya Bapak Ibu Optimis Dan Senang Jadi Filsufat Itu Pikiran Bapak Ibu Masing Selesai Yang Penting Penjelasannya Jadi Kuncinya Tadi Ibu Sri Sugiyarti Kuncinya Adalah Masuk Masuk Ke Dalam Jadi Untuk Mengetahui Kutub Utara Ya Pergi Kutub Utara Rasakan Saja Pengalaman Dinginnya Di Kutub Utara Seperti Apa Baru Bisa Menjelaskan Tentang Kutub Utara Kalau Hanya Dari Kejauhan Ya Gak Bisa Apalagi Cuma Diopalkan Kutub Utara Adalah Di Sini Lokasinya Cunya Sekian Itu Jauh Api Dari Panggang Kan Begitu Atau Jauh Ikan Dari Panggang Ini Orang Panggal Pinang Ini Lebih Pandai Kalau Bikin Pandur Nah Itu Jadi Nah Ini Terus Terang Bapak Ibu Ada Babon Ada Sumbernya Babon Bukunya Bukunya Immanuel Kant Yang Berjudul The Critic Of Purism Jangan Salah Paham Yang Islam Nanti Dikira Immanuel Ini Buku Tentang Gereja Tentang Katolik Bukan Gak Ada Kaitannya Dengan Agama Ini Murni Buku Filsafat Di Dalamnya Gak Nyinggung Sama Sekali Satu Katapun Tidak Ada Istilah Agama Memang Immanuel Kant Katolik Tapi Dia Mengarang Buku Filsafat Dan Itu Abad Ke 18 Tahun 1781 Nanti Tolong Di Google Kalau Ketemu Kalau Tidak Ketemu Karena Sekarang Mulai Cipta Dilindungi Boleh Buka Di Link Saya Web Saya Yaitu UNJ Titik Akademia Eju Akademia Titik Eju Garis Miring 2 Marsigit HRD Tari Di 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 Kritik Of Reason Jadi Tolong Hari Ini Pertanyaan Ini Tolong Ditulis Kembali Pengalaman Sensasi Bapak Ibu Mengikuti Pada Hari Ini Kemudian Juga Tugas Berikutnya Adalah Membaca The Critic Of Reason Itu Dalam Bahasa Inggris Dan Aslinya Dalam Bahasa Jerman Haslinya Dalam Bahasa Jerman Tetapi Emanuel Kahn Belajar Dari Bahasa Yunani Karena Tulisapat Asal Mulanya Dari Pemikiran Yang Paling Awal Dari Yunani Mulai Dari Thales Socrates Plato Aristotle Dan Seterusnya Baik Berikutnya Silahkan Yang Jadi Ini Kalau Dicari Sebetulnya Dicari Juga Ada Jadi Membaca Facebook Itu Mengkondisikan Silahkan Ibu Indriana Dimana Posisi Assalamualaikum Assalamualaikum Dimana Posisi Saya Ingin Bertanya Ibu Indriana Dimana Ketanya Tegal Tegal Oh Tegal Silahkan Bu Tegal Jadi Tadi Kan Membahas Sedikit Terkait Asumsi Asumsi Pengetahuan Saya Sehemat Saya Asumsi Pengetahuan Dasar Sesuatu Yang Dianggap Benar Sedangkan Benar Setiap Orang Itu Relatif Apakah Agar Asumsi Tersebut Dapat Dinyatakan Sebagai Suatu Ilmu Apakah Butuh Pengakuan Kebenaran Dari Orang Lain Atau Bagaimana Saya Gini Saja Saya Terangkan Saja Prinsip Prinsip Yang Ada Di Dalam Buku The Critic Of Reason Makanya Disebut Filsafat Kritis Pur Itu Murni Jadi Pikiran Murni Maaf Ya Kalau Berpolitik Itu Pikirannya Sudah Murni Maka Murni Itu Bisa Mengikuti Semuanya Yang Ada Hidup Murni Pikiran Murni Cinta Murni Hati Murni Terus Dokumen Murni Kemudian Tujuan Murni Kata-kata Murni Niat Baik Yang Murni Semua Murni Immanuel Kan Berusaha Menggali Pikiran Murni Jadi Pikiran Yang Bukan Karena Masalah Poliktir Seperti Apa Pikiran Murni Itu Ketemu Ditulis Dalam Bukunya Setebal 365 Alaman Kira-kira Isinya Tulisan Saja Gak Ada Gambarnya Kalau Komik Isinya Gambar Saja Tulisannya Sedikit Nah Sekarang Begini Saya Terangkan Tolong Gak Usah Ditulis Karena Sudah Direkam Nanti Diputer Lagi Saja Saya Terangkan Ini Penting Karena Ini Dasar Kalau Enggak Ikut Kuliah Ini Sangat Rugi Ini Berdasarkan Dari Pemikiran Kan Tadi Karena Disertasi Saya Saya Pakai Tokoh Ini Kalau Kalau Anda Lihat Tanya Untuk S3 Filsafat Maka Karya ilmiah Atau Disertasinya Adalah Tentang Tokoh Tentang Tokoh Mau Ngambil Plato Boleh Ngambil Aristotle Boleh Mau Mengambil Immanuel Kant Boleh Mau Mengambil René Descartes Boleh Mau Mengambil Silahkan Pokoknya Siapa Saja Boleh Nanti Tinggal Topiknya Apa Kalau Saya Saya tulis Dalam Bahasa Inggris Disertasi Saya Judulnya The Role Of Kant's Theory In Setting Up The Epistemological Foundation Of Mathematics Itu Judul Disertasi Saya Dalam Bahasa Inggris Sebab Saya Tulis Dalam Bahasa Inggris Karena Banyak Sekali Istilah Baru Yang Itu Kalau Saya Terjemah Dalam Bahasa Inggris Saya Tidak Ada Padananya Saya Harus Bikin Kamus Kalau Saya Bikin Kamus Saya Bisa Bikin Tetapi Legalitas Juga Dipertanyakan Akhirnya Jadi Akhirnya Saya Jemput Bola Kalau Sumber Sumber Semua Dalam Bahasa Inggris Akhirnya Saya Bikin Desertasi Saya Dalam Bahasa Inggris Dan Diizinkan Pada Saat Itu Saya Pakai Permohonan Resmi Program Studi Fakultas 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 Universitas Kejamada Pada Saat Itu Dan Pada Saat Itu Usia Saya S3 Itu 37 Mencari S3 Yang Pas Dengan Saya Ini Belum Ketemu Saya Lulus S3 Itu Umur 50 Baru Lulus S3 Jadi Anda Itu Masa Depannya Harapannya Masih Sangat Prospektif Masih Muda Tapi Karena Saya Sudah Kumpul 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 Akhirnya Umur 55 Saya Bisa Menjadi Guru Besar S3 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 Sekarang Jadi Guru Besar Saya Sudah Hampir 10 Tahun Baik Jadi Berdasarkan Teori Kant Studi Pikiran Kita Dibagi Dua Pikiran Dibagi Dua Pikiran Bagian Atas Dan Bagian Bawah Bagian Atas Dengarkan Saja Menulis Itu Mengacokkan Konsentrasi Anda Anda Berpikir Saja Kalau Nggak Jelas Nanti Tanya Dengarkan Saja Kalau Kalau Saya Dilotot Saya Sudah Saya Tulis Di Melotot Ada Dua Macam Berpikir Penuh Atau Masong Siapa Saya Tanya Kepada Siapa Orang Yang Peduli Saya Ibarat Memulung Siapa Orang Yang Peduli Memulis Saya Memberanikan Diri Dan Nggak Ada Teman Yang Lain Sudah Teruskan Saja Teruskan Saja Ketika Tadi Malam Mau Subuhan Duduk Sebentar Tahu Dapat Dua Puluh Dua Puluh Banyak Juga Sudah Saya Dimatikan Hp Supaya Nggak Ganggu Ganggu Amat Orang Lain Nanti Muncul Dua Hari Lagi Sekali Duduk Dapat Dua Lima Itu Hanya Refleksi Dari Pengalaman Saya Pengalaman Saya Saya Formulasikan Dipikin Universal Supaya Berlaku Umum Selesai Semuanya Kenal Namanya Umum Manusia Yang Meliputi Presiden Jangan Baper Pemimpin Semuanya Baik Pemimpin Negara Pemimpin Ormas Semuanya Kenal Universal Saya Tidak Masuk Ke Politik Praktis Enggak Saya Menemukan Ide Gagasan Namanya Satru Biningit Saya Bikin Saja Ringan Mengalir Saja Ada Satru Biningit Kemudian Ada Ratu Adil Segala Macam Ya Itu Saja Menurut Saya Makanya Saya Tulis Supaya Kalau Pendapat Itu Pendapat Saya Saya Bertanggung Jawab Kalau Saya Bukan Itunya Penjelasannya Yang Penting Kalau Saya Jelaskan Mari Kesini Ada Bagi Saya Alhamdulillah Beruntung Karena Punya Kesempatan Untuk Menerima Penjelasan Saya Itu Yang Lain Yang Awam Yang Mudah Bisa Komen Kalau Yang Silit Silit Gak Bisa Komen Jadi Saya Meniru Juga Pak Amitullah Ibda Ini Pak Ustadz Saya Meniru Mbak Yai Walaupun Satu Ayat Disampaikan Kalau Saya Walaupun Sepenggal Ilmu Saya Sampaikan Karena Filsafat Untuk Ikut Mencerdaskan Bangsan Kalau Masyarakat Cerdas Sulit Dibohomin Sulit Ditipu Sulit Diohak Sulit Dipitnah Dan Seterusnya Itu Manfangatnya Masyarakat Cerdas Ujung-ujungnya Masyarakat Sejahtera Sejahtera Itu karena Cerdas Juga Dan Yang Lain Teruskan Pikiran Dibagi Dua Atas Dan Bawah Kalau Di Bahasa Analogkan Atas Itu Langit Bawah Itu Bumi Dianalogkan Dianalogkan Lagi Pak Marsikit Langit Anda Semua Mahasiswa Bumi Dianalogkan Lagi Supaya Adil Supaya Jangan Mentang-mentang Ketua Kelasnya Langit Anggotanya Bumi Cerdas Sulit Suami Langit Anggota Keluarga Yang lain Bumi Sulit Pak RT Langit Anggota RT Bumi Gitu Ada Kalau Desenya Langit Masih Bumi Pikiran Saya Langit Pengalaman Saya Bumi Sulit Sekarang Masuk Pikiran Pikiran Atas Langit Pikiran Bawah Bumi Gitu Bumi Yang Atas Jadi Langit Coba Ketemang Gung Sana Naik Naik Gak Sadar Saya Gigi Gak Sadar Dulu Saya Pakai Besok Tua Saya Gak Terasa Karena Besok Itu Kuat Masuk Dua Gak Terasa Gak Datar Saja Sampai Dipuncak Kok Kiri Awan Kanan Awan Di Depan Jalan Cuma Kelihatan 3 Meter Ternyata Saya Di Tempat Yang Paling Tinggi Jadi Gumi Lebih Tinggi Daripada Langit Bumi Lebih tinggi Itu Contoh Contoh Bumi Lebih tinggi Daripada Langit Satruskan Pikiran Atas Itu Adalah Rasio Pikiran Bawah Itu Pengalaman Pak Pengalaman Kamu Bisa Ngomong Pengalaman Dari Mana Dari Kamu Berpikir Coba Kamu Tidur 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 Tidak Berpikir Atau Berpikir Bawah Sadar Ya Gimana Kamu Ngomong Pengalaman Tidak Ada Pengalaman Jangankan Pengalaman Kalau Mau Tidur Matahari Tidak Ada Bulan Tidak Ada Suami Tidak Ada Tidak 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 Maka Semua Peraturan Pemerintah Menjadi Salah Bagi Orang Orang Yang Sedang Tidur Harusnya Direvisi Menunggu Peraturan Pemerintah Bagi Orang Orang Yang Tidak Tidur Kalau Orang Tidak Tidur Apalagi Pingsan Yang Gak Ada Hukumnya Mengikuti Peraturan Pemerintah Mau Dia Tidur Pikiran Atas Rasio Rasio Atau Logika Pikiran Bawah Pengalaman Rasio Atau Logika Terdiri Dari Dua Unsur Logika Ada Dua Unsur Yaitu Analytic Dan Apriori Analytic Itu Perjalanan Dari Logika Analytic Itu Unsurnya Adalah Tetap Dan Valid Jadi Kalau Saya Naik Kereta HP Dari Jogja Ke Jakarta Memenuhi Hukum Analitik Perjalanan Kereta Tetap Berjalan Maksudnya Dan Sampai Stasiun Stasiunnya Palit Benar-benar Stasiun Bukan Hoak Coba Kalau Keretanya Hoak Stasiunnya Hoak Saya Setengah Sadar Ini Kereta Api Mbak Kurwarjo Mbak Padahal Cuma Keliling Kampung Karena Saya Sudah Mulai Pikun Cuma Sekedar Untuk Iburan Saja Sudah Mulai Pikun Banyak Macem-macem Permintaannya Minta ke Jakarta Naik Kereta Api Naikkan Mobil Tidur Di Mobil Kereta Api Mbak Sampai Dimana Sampai Cirebon Mbak Padahal Mau pulang Kembali Ke rumah Itu Nipu Nipu Orang Tua Hoak Namanya Ini Naik Kereta Api Beneran Jadi Logika Itu Unsurnya Adalah Analytik Dan Apri Analytik Analytik Unsurnya Adalah Konsisten Dan Palit Ajek Dan Betul Ajek Berjalan Dan Betul Stasiunnya Betul Konsepnya Jadilah Logis Logika Itu Kayak Gitu Makanya Akibat Daripada Ajek Dan Benar Jadi Kebenarannya Ajek Terus Diteruskan Akibatnya Adalah Apri Walaupun Belum Sampai Jakarta Aku Ngomong Gereta Api Ini Pasti Sampai Jakarta Ngerti Saya Kalau Gereta Api Ini Sampai Jakarta Padahal Belum Sampai Jakarta Jadi Belum Mengalaminya Sampai Jakarta Saya Sudah Paham Itu Namanya Apri Belum Ketemu Orangnya Saya Sudah Ngerti Karena Mempelajari Biodata Belum Sampai Kembal Anit Mares Sudah Ngerti Karena Belajar Teori Itu Namanya Apri Ori Itu Logika Logika Hukum Daripada Logika Adalah Identitas Identitas Rumusnya Adalah A Sama Dengan A Artinya Matematika Yang Logika Itu Bikin Teorema Sampai 2000 Harus Identik Dengan Teorema Satu Enggak Boleh Kontradiksi Kalau Kereta Api Jalannya Kontradiksi Maju Terus Kalau Kontradiksi Maju Mundur Maju Mundur Enggak Sampai Maju Mundur Cantik Dan Salah Enggak Sampai Dan Salah Itu Jadi itu Logika Kemudian Logis Rumus Rumusnya Daripada Logika Atau Daripada Identitas Bersifat Tautologis Yaitu A Sama Dengan A Bersifat Identitas Identitas A Sama Dengan A Itu Artinya Tidak Terikat Oleh Ruang Dan Waktu Logika Bukan Kereta Api Cuma Alat Untuk Ilustrasi Sebatas Tapi Masuk Logika Hilang Kereta Apinya Kan Begitu Nah Oleh Karena Itu Karena Identitas Teoremas 2000 Pun Harus Sama Dengan Teorema 1 Maka Logika Tidak Menghasilkan Pengetahuan Baru Maka Menurut Immanuel Kan Matematika Belum Merupakan Ilmu Baru Separuh Ilmu Orang Matematika Marah-marah Ya Kalau Mau Marah-marah Ya Silahkan Belajar Pencapa Dulu Nah Yang Separuh Ilmu Itu Apa Yang Separuh Ilmu Adalah Pikiran Di Sebelah Bawah Bukan Otak Ya Bidah Pikiran Dengan Otak Otak Itu Bisa Dibawa Nah Kalau Keterlaluan Otak Turun Ngedengkel Ya Terangkan Gak Paham Gak Lupa Lupa Ngeyel Juga Tahu Tahu Yang Lendang Itu Berarti Otak Ngedengkel Ini Bukan Otak Pikiran Kalau Otak Itu Biologi Ini Pikiran Pikiran Bawah Itu Pengalaman Unsur Daripada Pengalaman Ada dua Yaitu Sintetik Dan Aposteriori Sintetik Itu apa Unsurnya Sintetik Itu Unsurnya Adalah Pengalaman Dan Judgment Hukum Sebab Akibat Dan Judgment Sintetik Itu Pengalaman Itu Hukum Sebab Akibat Dan Judgment Hukum Sebab Akibat Dan Judgment Jadi Kalau Tidak Ada Judgment Tidak Ada Sintetik Nah Itu Pikiran Kita Di Bagian Bawah Nah Kemudian Hukum Sebab Akibat Itu Akibatnya Apa Akibatnya Hukum Sebab Akibat Pada Kenyataan Atau Pada Realita Karena Realita Maka Terikat Oleh Ruang Dan Waktu Karena Terikat Ruang Dan Waktu Maka Tidak 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 Ada Satu Jarah Pun Yang Sama Dengan Dirinya Sendiri Kenapa Karena Semua Ciptaan Tuhan Mengalami Perubahan Atau Pergerakan Alam Semesta Sesuai Dengan Ruang Dan Waktunya Maka Aku pun Tidak Mampu Menunjuk Diriku Sendiri Sebelum Selesai Aku Menunjuk Diriku Aku Sudah Berubah Dari Tadi Menjadi Sekarang Maka Di dalam Kenyataan Marsigit Tidak Sama Dengan Marsigit A Tidak Sama Dengan A Hukumnya Kontradiksi Kenapa Iya Marsigit Tidak Sama Dengan Marsigit Kalau Sama Itu Hanya Ada Di Pikiran Kalau Di Realita Menjadi Masalah Sebab Ada Marsigit Kiri Dan Marsigit Kanan Marsigit Kiri Dekat Pintu Masuk Angin Marsigit Kanan Dekat Dapur Pau-pau Nasi Goreng Nah Itu Hukumnya Kontradiksi Hukumnya Kontradiksi Rumusnya Adalah A Tidak Sama Dengan A Selagi Kita Di Dunia Hukumnya Adalah Kontradiksi Artinya Semua Serba Relatif Relatif Artinya Adalah Besar Itu Kecil Kecil Itu Besar Salah Itu Benar Itu Relatif Oh Bukan Itunya Yang Penting Apa Penjelasannya Penjelasannya Kenapa Milik Safat Atau Dunia Itu Kontradiksi Relatif Kenapa Karena Masih Di Pikiran Pikiran Kenapa Saya Berbaca Kalau ada Mayat Berpikir Pikiran Itu adalah Domain Atau ranahnya Orang yang Masih Hidup Kalau Yang Sudah Mati Urusannya Dengan Amal Perbuatannya Kalau Masih Mati Kalau Sudah Mati Berpikir Pikir Nanti Bisa Berusaha Dari Neraka Masuk Ke Surga Gimana Caranya Nyiap Nyiap Malaikat Karena Masih Menggunakan Pikiran Jadi Karena Pikiran Maka Semua Yang Kita Pikirkan Menjadi Relatif Karena Ini Urusan Dunia Jadi Itu Nah Oleh karena Itu Menurut Immanuel Kan Sekali lagi Ini bukan Masalah Gereja Mentang-mentang Namanya Immanuel Bukan Masalah Gereja Walaupun Dia orang Katolik Tapi Bukunya Betul-betul Buku Filsafat Makanya Nanti Dibaca Tolong Dibaca Betul Sebagai tugas Dan besok Dilaporkan Hasil Daripada Membacanya Saya Janji Pasti Akan Menantang Dan Sulit Untuk Astiga Diberi Bacaan Mudah-mudah Ya Perjumah Kurang Menantang Diberi tantangan Bacaan Yang Sulit Saya Janji Sebab Matematikawan Yang Hebat Matematikawan Hebat Itu Mengatakan Bahwa Empat Tahun Dia membaca Buku itu Tidak Paham Nanti Coba Saja Alhamdulillah Saya Tiga Setengah Tahun Saya Disertasi Pake Buku Itu Dan Sekarang Sekarang Kalau Baca Lagi Ada Saja Yang Baru Yang Merupakan Baru Dari Buku Itu Oleh Karena Itu Tolong Nanti Betul Betul Baca Dan Sensasi Atau Pengalam Namanya Diceritakan Di Tugas Yang Berikutnya Tulis Dalam Dokumen Kemudian Transfer Ke PDF Kemudian Kirim Ke Saya Selalu Ada Nama Anda Nama Saya Selalu Ada Reklas Ada Tugas Tentang Apa Jadi Logika Ilmu Itu Menurutkan Harus Gabungan Antara Pikiran Dan Pengalaman Tapi Tidak Sembarang Digabung Tidak Sembarang Digabung Saya Suami Kepala Keluarga Tapi Juga Zaman Sekarang Harus Bisa Membantu Istri Kelih Cuci Pakaian Masak Di Dapur Kalau Istri Sedang Kerja Apalagi Kerja Atau Ketanggungan Kan Gitu Saya Tanya Buk Kalau Mau Bikin Nasi Goreng Apa Ada Dua Bumbu Yang Satu Di BCA Yang Satu Di BCB Kalau Saya Nggak Pilih Bikin Nasi Goreng Semua Bumbu Di BCA Dan Semua Bumbu Di BCB Aku Campur Jadi Satu Untuk Bikin Nasi Goreng Seperti Apa Rasanya Jaminan Kalau Bapak Ibu Mau Bikin Nasi Goreng Semakin Ditambah Bumbu Semakin Nggak Enak Percaya Oh Ini Nasi Goreng Nasi Bawang Empiris Sekali Jadi Bahan Dasarnya Paling Banter Garam Sedikit Sama Bawang Bahannya Paling Dasar Mau Ditambah Miri Boleh Nanti Variasinya Pake Telur Telurnya Mau Dicendirikan Nanti Dicampur Silahkan Saja Wah Ini Supaya Hebat Kasih Brambang Kasih Kumir Kasih Cahe Kasih Kencur Semua Semua Bumbu Dimasuk Silahkan Saja Dirasain Nanti Rasanya Seperti Anggur Kolesom Jadi Nggak Sembarang Menggabungkan Antara Logika Dan Pengalaman Antara Rasio Dan Pengalaman Diperas Diperas Ternyata Immanuel Kant Diperas Logikanya Yang tersisa Ketemunya Adalah A priorinya Yang di bawah Pikiran bawah Immanuel Kant Diperas Ternyata Yang tersisa Adalah Sintetiknya Galilnya Immanuel Kant Itu adalah Bahwa ilmu Adalah Sintetik A priori Orang Awam Orang Awam Yang belum Belajar Ilmu Adalah Pengalaman Dan Logika Makanya Dia nggak ngerti Sintetik Nggak ngerti A priori Bapak Ibu Profesional Profesional Tidak ngerti Pengalaman Unsurnya Apa Oh saya Udah Di tes Oh saya Udah Punya Pengalaman Belum Punya Pengalaman Di tes Walaupun Dapat Nul Nul Salah Benar Menurut Pak Persikit Saya Menurut Pak Persikit Saya Salah Benar Tidak Masalah Jadi menurut Rumusnya Nanti cari Yang sebenar-benar Ilmu adalah Sintetik Apriori Dan itu Wujudnya sekarang Jadi metode Sientifik Menggabungkan Antara logika Dan pengalaman Antara Rasio Dan Empiris Oh jaman dulu Perang itu Perang Saudara René Descartes Tokohnya Rasio David David Yume Tokohnya Empiris Tokohnya Pengalaman David Yume Mengatakan Tidak Ada Ilmu Kalau Tidak Ada Pengalaman Si René Descartes Membantah Jangan Gitu Menurut Saya Tidak Ada Ilmu Kalau Tidak Ada Rasio Rasionalitas Bukan Rasio Perbandingan Rasionalitas Pikiran Atau Logika Wah Satu abad Keperangan itu Akhirnya muncullah Tokoh baru Yaitu Immanuel Khan Yang mendamaikan Itulah ceritanya Ini jurudame Masalahnya Jadi saya tertarik Di situ Sehingga Kalau di dalam S3 Filsafat Itu Ngambil disertasi Itu Tokoh-tokohnya Ngambil Tokoh siapa saja Aku milih Yang gampang Yang Sokrates Ya pasti kena semuanya Kalau ngambil Sokrates Ya mesti Membahas Plato Mesti Membahas Sokrates Mesti Mesti Membahas Aristoteles Dan seterusnya Sebagainya Mesti seperti itu Semuanya Akan kena Semua Saya juga Begitu Gak bisa Karena apa Karena Tidak Lebih Daripada Sekedar Cair Atmosfer 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 Suasana saja Sudah Bisa dipakai Untuk menjawab Suasana Bisa dipakai Untuk menjawab Jadi Jawaban saya Ini tergantung Suasananya Ini kereta Dari mana Sekarang hari ini Kenapa Pak Mir Aku lagi Suka Ini kereta Dari mana Dari Cirebon Ya Suka-suka Sayang Sekarang Suka-suka Cirebon Baik Itulah Kira-kira Jadi Semua Dari yang Saya tanyakan Itu adalah Silahkan dibaca Tapi saya jamin Yang saya Tanyakan Ini Gak Ketemu Di situ Jangan kecewa Jangan kecewa Karena Bapak Ibu Atmosfer Gitu loh ya Atmosfer Baik Silahkan Ada yang mau Menambah lagi Bapak bertanya Boleh Silahkan Bu Kasni Bu Kasni Dimana Posisi Kota Anu Maiknya Bu Di Demak Prof Di Demak Demak Oh iya Apa Apa Disana Sudah Sudah Menurun Covidnya Alhamdulillah Sudah Baik Silahkan Bu Saya ingin Bertanya Prof Begini Pertanyaannya Apakah Untuk Memahami Kata-kata Atau Kalimat Dalam Sebuah Besa Itu Kita Harus Menguasai Logika Bahasa Prof Baik Ya Karena Rumah Bilsafat Itu Bahasa Kenapa Tidak Kalau Dipelajari Logika Bahasanya Sangat Bagus Apalagi Bahasa Bilsafat Itu Spesial Bahasa Analog Bahasa Analog Metafora Di Di atas Metafora Artinya Dunia Ini Sebetulnya Pikiran Kita Dunia Ini Kita Pikiran Kita Ketika Anda Tidur Sudah Nggak Ada Dunia Mana Tapi Kalau Kita Sekarang Sadar Maka Dalam Pikiran Saya Jakarta Ada Tokyo Ada London Ada Melbourne Ada Kenapa Ada Aku Bisa Ngomong Aku Bisa Menyebutkan Aku Bisa Menulis Dan Aku Bisa Menyebutkan Ciri-cirinya Sedikit Saja Satu Saja Sudah Cukup Ada Di Dalam Pikiran Selesai Jadi Kenapa Masih Jauh-Jauh Ke Jakarta Hanya Sekedar Ingin Sensasi Oh Di Pikiran Saya Sudah Ada Itu Filsafat Jadi Pikiran Saya Ini Isomorfis Dengan Dunia Saya Hanya Bisa Memikirkan Apa Yang Bisa Saya Pikirkan Sampai Sampai Lupa Saya Buka Sini Tanya Apa Untuk Memahami Kata-kata Dalam Filsafat Filsafat Kalau Tidak Ada Membaca Maka Seribu Satu Macam Definisi Filsafat Mulah Pikir Bisa Filsafat Adalah Penjelasan Anda Bule Filsafat Adalah Membaca Bule Filsafat Adalah Dunia Filsafat Itu Urusan Dunia Dunia Itu Jadi Kalau Dunia Itu Ada Langit Dan Bumi Dunia Ada Langit Dan Bumi Hidup Ini Adalah Ada Dunia Dan Akhirat Jadi Unsur Hidup Dunia Dan Akhirat Dua Jadi Unsur Dunia Langit Dan Bumi Kan Begitu Jadi Oleh karena Itu Bahasa Analog Maka Banyak Membaca Mas Ibda Tadi Mau Pertanya Silahkan Ya Pro Ijin Pertanya Mohon Menyerah Yang Pertama Berkaitan Dengan Pikiran Tadi Beberapa Teman Saya Itu Mengidap Schizofrenia Pro Dia Bahasanya Apa Waham Kebesaran Jadi Seolah-olah Menjadi Superman Kalau Nietzsche Oberman Seperti itu Jadi Mendewakan Rasio Atau Mendewakan Logika Tadi Baginya Ini baginya Sesuatu yang terbesar Di dunia ini Pikiran Tadi Padahal Kalau menurut saya Sesuatu Terkecil Di dunia Pikiran Apakah Di dalam Konteks Kan Ini Revolusi Ilmu Pengetahuan Itu Pikiran Itu Bisa Membesarkan Kita Atau Bisa Membuat Kita Kecil Itu Yang Perlu Sudah Paham Itulah Sejak Awal Saya Sudah Menyampaikan Adabnya Orang Berfilsafat Karena Filsafat Adalah Diri Kita Masing-masing Maka Setiap Orang Bisa Berfilsafat Yang Islam Kalau Berfilsafat Hebat Islamnya Yang Katolik Kalau Berfilsafat Hebat Katoliknya Yang Kafir Kalau Berfilsafat Hebat Kafirnya Yang Majusi Kalau Berfilsafat Hebat Majusinya Yang Yahudi Kalau Berfilsafat Hebat Yahudinya Karena Mereka Tambah Serdas Gitu Oleh karena Itu Karena Bapak Ibu Belajar Kepada Saya Saya Ingin Saya Sampaikan Saya Ini Orang Umum SD-nya Umum SMP-nya Umum Asiswanya Umum Mau Belajar Dari Kiai Belum Bisa-bisa Jadi Ustadz Juga Belum Bisa-bisa Sampai Sekarang Bencoba Berusaha Nah Jadi Karena Saya Itu Berusaha Dan Saya Menyadari Saya Orang Indonesia Tapi Keluarga Saya Islam Pakai Saya Bikin Masjid Saya Punya Riwayat Punya Riwayat Dulu Sampai Sekarang Mesti Punya Riwayat Beribadah Saya Belajar Walaupun Belajarnya Tidak Secara Intensif Dan Efektif Di Pondok Bersantren Tapi Juga Kepada Guru Belajar Baca Buku Sendiri Kurang Bagus Kurang Sebagus Yang Dikembleng Di Pondok Bersantren Seperti itu Misalnya Dan Saya Karena Saya Itu Adalah Orang Indonesia Orang Indonesia Adalah Berdasar Pantasila 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 Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Mau Tidak Mau Harus Harus Spiritual Dan Beragama Kalau Tidak Beragama Di Indonesia Bermasalah Karena Dasar Negara Adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Harus Percaya Kepada Tuhan Kalau Atheis Jangan Di Indonesia Kan Begitu Nah Oleh Karena Itu Maka Saya Menyadari Karena Bapak Ibu Belajar Biasa Pada Saya Dan Saya Menuju Ke Spiritualitas Tapi Semampu Saya Kenapa Di Bagian Atas Nyondol Sedikit Sudah Spiritual Jadi Nyinggung-nyinggungnya Terbatas Sesuai Dengan Kemampuan Saya Kan Seperti Itu Saya Nggak Akan Berani Menjamah Ke Aira sana Karena Itu Bukan Bidang Saya Ada Yang Lebih Paham Ada Yang Lebih Sesuai Dengan Bidang Itu Sesuai Saya Mengapu Saja Begitu Tidak Ada Masalah Jadi Yang Ateis Juga Semakin Ateis Kalau Berpilis Sapat Maka Pilis Sapat Tergantung Diri Kita Masing Masing Karena Bapak Ibu Belajar Kepala Kita Ada Nuansa Spiritualnya Oleh Karena Itu Silahkan Baca Buku Apa Saja Tapi Yang Penting Jangan Sampai Mendegradasi Keimanan Dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Syukur-syukur Menambah Keimanan Dan Ketakwaan Sesuai Dengan Agama Masing Masing Itu Jadi Saya Sudah Jelas Sekali Dan Di Indonesia Indonesia Kan terbuka Pergaulannya Ada Yang kuliah Di Negaranya Orang Ateis Ada Yang kuliah Di sana Semakin Banyak Orang Itu Apalagi Di Medsos Saya Saja Melarang Untuk Saya Melarang Mahasiswa Saya Kalau Melanggar Itu Bukan Tanggung jawab Saya Saya Melarang Menggunakan Kata Mitos Untuk Urusan Agama Ini Saya Di Jogja Naik Kereta Api Sampai Jakarta Sudah Beda Lagi Jakarta Ada Orang Seenaknya Ngomong Agama Itu Mitos Ya Pasti Akan Dapatkan Keburukan Apanya Yang Digusur Tempat Parkirnya Tergusur Atau mungkin Apa Sebagainya Ya Mungkin Dapat Keburukan Dari Bidang Apa Ya Itu Menurut saya Kenapa Saya Sudah Punya Keyakinan Jangan Nurusi Masalah Agama Dengan Pikiran Kita Yang Kita Tidak Mampu Bahkan Saya Pun Pengalaman Saya Dan Keyakinan Saya Pikiran Harus Berhenti Ketika Kita Doanya Semakin Gosok Ketika Doa Semakin Gosok Pikiran Harus Berhenti Caranya Gimana Pak Ya Tanya Sama Pak Tanya Bapak Sama Pak Amin Duluah Gimana Caranya Gimana Caranya Menghentikan Pikiran Ketika Doa Kita Semakin Gosok Itu Juga Perlu Dilatih Guru Itu Masing-masing Dunia Ada Gurunya Akhirat Juga Ada Gurunya Urusan Dunia Ada Gurunya Urusan Spiritualitas Juga Ada Gurunya Cuma Kalau Urusan Dunia Guru Itu Dipacang Pacang Saya Juga Dipacang Ada SKS Dapat Bayaran Juga Tiap Bulan Include Disitu Tapi Guru Spiritual Kan Tersembunyi Harus Dicari Mereka Tidak Berbayar Nah Itu Itu Bedanya Jadi Pak Itu Jelas Posisinya Ada Dan Banyak Kalau Di Amerika Sana ATS Dan Yang TS Sama Sama Di Iklankan Sama Sama Di Iklankan Yang Sini Mari Kita Percaya Kepada Tuhan Mari Kita Tidak Percaya Pada Tuhan Saya Pernah Kedatangan Saya Pernah Kedatangan Orang ATS Saya Mengajar Di Kelas Di Observasi Saya Di Observasi Orang ATS Saya Mengajar Awal Mengajar Matematika Saya Mulai Dengan Mari Kita Berdoa Setelah Saya Tutup Dengan Mari Kita Berdoa Ditanya Di Jalan Pak Mars Orang Amerika Matematikawan Hebat Kenapa Mengajar Matematika Diawali Dengan Berdoa Dan Diairi Dengan Berdoa Apa Hubungannya Doa Dan Matematika Akhir Saya Tapi Karena Saya Sudah Punya Framework Berfilsafat Mengasa Tanya Dia Genti Anda Yang Anda Pikirkan Berarti Anda ATS Enggak Saya Bukan ATS Saya Belum Percaya Pada Tuhan Terus Apa yang Anda Kerjakan Saya Hanya Melakukan Kegiatan Kalau Pikiran Saya Paham Kalau Saya Enggak Paham Saya Enggak Mau Melakukan Kegiatan Oh Gitu Kamu Tahu Enggak Datang Kesini Mau Ketemu Saya Enggak Kamu Munafik Saya Gitu Sampai Sekarang Enggak Mau Datang Lagi Jogja Jakarta Malang Jogja Dilewatin Hipokrit Saya Katakan Gitu Langsung Katanya Kamu Hanya Menjalankan Melakukan Kegiatan Yang Kamu Paham Padahal Kamu Enggak Paham Mau Ketemu Saya Kenapa Sekarang Kamu Ketemu Saya Itu Contradiksi Nah Itu Ciri Ciri Khas Awas Hati-hati Juga Teknologi Juga Sumber Daripada Kemunafikan Semakin Canggih Semakin Munafik Kan Seperti Itu Oleh Karena Itu Maka Kendala Orang Mencari Ilmu Hati-hati Mentang-mentang Dia Tokoh Fisikawan Hebat Mentang-mentang Tokoh Fisikawan Hebat Nomor Satu Di Dunia Ngomong Apa Saja Diikutinya Jangan Stephen Hawking Sudah Meninggal Stephen Hawking Meninggalnya Beberapa Tahun Yang Lalu Dia Berpendapat Bahwa Alam Semesta Ini Tercipta Dengan Sendirinya Katanya Gak ada Campur Tangan Tuhan Ya Kalau Saya Sudah Jelas Itu Berhentangan Dengan Keimanan Saya Berarti Dia Ateis Gak Percaya Pada Tuhan Selesai Bila-bila Ilmunya Bagus Ilmu Dunia Tapi Kalau Sampai Keyakinan Ya Kita Harus Saring Saring Jangan Kan Orang Yang Mengendewakan Pikiran Saya Sudah Belum Sampai Wilsafat Dulu Waktu Matematika Sudah Diajar Habis-habisan Saya Di Masyarakat Sekitar Saya Kenapa Saya Gak Bisa Memakai Matematika Saya Saya Dulu 30 Tahun Yang Lalu Yang Namanya Dokter Andes Di kampung Saya Baru Satu Orang Saya Terkenal Dokter Andes Pada Saat Itu Saya Orang Matematika Tapi Setiap Hari Stres Saya Karena Saya Tidak Bisa Menerapkan Matematika Saya Matematika Tidak 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 Akhirnya Saya Mengadakan Pemberontakan Tidak 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 Untungnya Saya Total Belajar Matematika Total Matematika Puas Saya Akhirnya Saya Ingin S2 Selain Pendidikan Matematika Saya Ngambil BGSD S3 Nunggu Ini Tidak 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 Dari Mana Ada Yang Ngajak Pak Bilsafat Oh Bilsafat Menantang Ini Maksud Saya Itu Ceritanya Mas Kalau Tidak Masalah Jangan Jogja Sama Jakarta Bintai Mas Bilsafat Maka Menurut Saya Sebenarnya Bilsafat Adalah Sopan Dan Santun Terhadap Ruang Dan Waktu Setinggi Tinggi Ilmu Sopan Dan Santun Terhadap Ruang Dan Waktu Tapi Dikalahkan Dapat Dikalahkan Oleh Motif Lembaga Daripada Motif Adalah Parpol Dal Ondan Ormas Masalahnya Begitu Maka Di dalam Parpol Maka Semuanya Yang Salah Bisa Yang Benar Juga Bisa Tergantung Motifnya Mau Kemana Parpol Itu Kan Seperti Itu Makanya Saya Nggak Nggak Mau Ke Politik Praktis Alhamdulillah Saya Pegawai Negeri Sebagai Pelayanan Masyarakat Melayani Semuanya Saya Nggak Mau Terjebak Di Politik Partisan Atau Politik Golongan Atau Politik Identitas Politik Saya Politik Kebangsaan Membelan Usaha Bangsa Negara Dasar Negara Pansasila Undang-Undang Dasar 45 NKRI Bineka Selesai Itu bukan Politik Praktis Itu Politik Ontologis Setiap Warga Harus Begitu Mungkin Satu lagi Kalau masih ada Yang mau bertanya Bu Indriana Silahkan Maaf Saya Lagi Immanuel Kan Itu kan Mempertanyakan Terkait Keterbatasan Atau Kemampuan Akal Batas Kemampuan Akal Yang Akhirnya Melahirkan Paham Fenomenalisme Yaitu Bahwa Manusia Mengetahui Sesuatu Itu Yang Tampak Saja Prof Yang Dapat Diperoleh Oleh Pancar Indra Bagaimana Terkait Metafisik Apakah Sebenarnya Metafisik Itu Dapat Dijangkau Oleh Pancar Indra Tetapi Hanya Kita Saja Yang Belum Menangkap Itu Contoh Saja Dalam Mitos Perjalanan Rasulullah Itu Kan Sebenarnya Ada Kata-kata Sekejap Mata Sebenarnya Kalau Kita Tilik Dari Fisika Itu Kan Ada Rumus Intensitas Cahaya Atau Kandela Yaitu Flux Cahaya Dibagi Sudut Ruang Seperti Itu Prof Sebenarnya Apakah Semua Metafisik Itu Bisa Dirasionalis Atau Ditangkap Oleh Pancar Indra Seperti Terima Terima Kasih Telah Membuat Bingung Saya Dengan Banyak Pertanyaan Ganti Diajar Saya Dibingung Berarti Saling Mempilisahatkan Saya Ralat Saya Enggak Mau Mengatakan Untuk Yang Berurusan Dengan Spiritual Mengatakan Mitos Tadi Ibu Indriana Sempat Mengatakan Ada Mitos Enggak Mengatakan Itu Mitos Kalau Mau Hadis Sunnah Rasul Silahkan Tapi Saya Tidak Mau Mengatakan Itu Mitos Yang Kedua Immanuel Kan Tidak Itu Jadi Silahkan Dibaca Immanuel Kan Itu Lengkap Beda Dengan Agustin Komta Kalau Immanuel Kan Itu Beda Dengan Agustin Komta Agustin Komta Itu Selisih Satu Abad Dengan Immanuel Kan Tua Immanuel Kan Sudah Meninggal Kalau Agustin Komta Itu Dia Positif Dia Positivism Positivism Itu Dia Mengatakan Bahwa Agama Itu Tidak Logis Maka Di video Saya Itu Saya Mengajak Untuk Istifar Terlebih Dahulu Mendengarkan Dari Ajaran Agustin Komta Karena Dia Mengatakan Agama Itu Tidak Logis Tapi Beda Dengan Immanuel Kan Immanuel Kan Mengakui Bahwa Manusia Terbatas Dan Ada Yang Tidak Bisa Dipikirkan Oleh Manusia Maka Dia Membedakan Yang dua Yaitu Naumena Dan Fenomena Yang Bisa Dipikirkan Manusia Itu Fenomena Yang Tidak Bisa Dipikirkan Namanya Naumena Arwah Itu Termasuk Jiwa Soul Itu Termasuk Naumena Manusia Tidak Mampu Memikirkan Kemudian Yang Tidak Disadari Tapi Orang Lain Yang Mengatakan Khususnya Saya Immanuel Kan Membuat Bukti Dan Logis Semuanya Logis Bahwa Dunia Itu Ada Awal Sekaligus Tidak Ada Awal Bahaya Ini Tapi Ini Dapat Membuktikan Dan Dua Duanya Terbukti Dan Kalimatnya Logis Dimana Persoalannya Pak Marsigit Bicara Pak Marsigit Bicara Bahwa Itulah Ingin Menunjukkan Bahwa Manusia Tidak Sempurna Karena Manusia Sempurna Ya Gak Bisa Hidup Tapi Kuasa Tuhan Mengatakan Bahwa Dunia Itu Ada Awal Awal Daripada Dunia Penciptaan Daripada Kuasa Tuhan Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Menciptakan Alam Semesta Ini Itu Keyakinan Dan Aku Percaya Tidak Selesai Itulah Makanya Perlu Belajar Kulisahat Juga Perlu Guru Sama Saja Dengan Belajar Spiritual Juga Juga Perlu Guru Kan Seperti Itu Baik Karena Waktu Ibu Sekalian Saya Minta Maaf Dan Mengucapkan Selamat Berkarya Selamat Membaca 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 Bapak Ibu Ya Maksimal Dapat Lima Dari Empat puluh Pertanyaan Pun Sudah Gembirinya Bukan Main Karena Bisa Dibandingkan Dengan Yang Kemarin Ketika Mendapatkan Nul Nah Itu Artinya Kita Filsafat Itu Tidak Ada Yang Single Tapi Sekali Dayong Dua Tiga Puluh Sesambil Menurunkan Meluruhkan Ego Sambil Pula Mengadakan Yang Mungkin Ada Saya Minta Maaf Atas Kesempatan Saya Meluruhkan Ego Yang Kedua Mudah-mudah Ini Kita Bisa Mengambil Positif Ini Jangan Di Share Keluar Tadi Menyangkut Masalah Pribadi Tadi Saya Tanya Berkali-kali Mas Ari Sebenarnya Itu Kan Praktek Praktek Bisa Bisa Ada Yang Malu Jadi Untuk Internal Saja Tapi Kalau Sampai Keluar Bukan Tanggungjawab Saya Jadi Saya Melarang Jangan Sampai Untuk Konsumsi Umum Untuk Internal Terima Terima Kasih Karena Setelah Karena Tadi Saya Menyebut Identitas Identitas Orang Bisa Malu Inilah Salah Kelemahan Online Seperti itu Baik 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 Kita Akhiri Sudah Kita Dengan Berdoa Disilakan Alhamdulillah Cukup Assalamualaikum Assalamualaikum